Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Rahmat Taufik Jadi disini saya akan menceritakan sedikit tentang mengenai biografi pahlawan yang berasal dari Kalimantan Timur khususnya di daerah kota Samarinda yang bernama Haji Abdul Muis Hasan Jadi Haji Abdul Muis Hasan ini lahir di Samarinda pada tanggal 2 Juni 1924 lalu meninggal di Jakarta pada tanggal 21 November 2005 pada umurnya ke-81 tahun Dia ini adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda yang pada masa 1940-1945 dan memimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945-1949 Sejak remaja ia mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda dan belajar masalah politik pada A.M. Sanghaji pada tahun 1940 Ia juga mendirikan Rukun Pemuda Indonesia atau yang biasa disingkat Rui Pindo dan menjadi ketuanya bersama A.M. Sanghaji ia bergabung dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat itu P3 KRI untuk mewujudkan proklamasi negara Indonesia di Samarinda pada tahun 1945 dan juga dia mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat ini di cabang Samarinda yang bertujuan untuk menentang kependudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya Lalu pada tahun 1947 Ia juga menjadi ketua pronasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk Belanda Jadi itu merupakan penjelasan singkat mengenai biografi Haji Abdul Muis Hasan Setelah ini saya akan menjelaskan lagi lebih mendalam mengenai beliau ya Ya baik, kita akan melanjutkan tentang mengenai pembahasan biografi Haji Abdul Muis Hasan ini Jadi pada akhir tahun 1949 bersama pronasional ia menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan bergabung dengan RI Yogyak Tuntutannya ini tercapai dengan berintegrasinya ke Residenan Kalimantan Timur ke wilayah RI pada tanggal 10 April 1950 Ia juga mengadakan Kongres Rakyat Kaltim pada 1954 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur Lalu pada tahun 1956 tuntutan dipenuhi dan pada tanggal 9 Januari 1957 Kalimantan Timur resmi berdiri sebagai Provinsi Pada tahun 1960-1960 ia menjadi Ketua Komisi Gabungan di DPR Gotong Royong yang bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintah Daerah dan RUU Pokok Agraria Jadi seperti itu ya Ya baik sekarang saya akan melanjutkan ke dalam pembahasan mengenai biografi pendidikan serta keluarga dari Abdul Moes Hasan ini Jadi Abdul Moes Hasan ini adalah seorang yang beretnis Banjar ia merupakan putra kelima dari Muhammad Hasan yakni seorang tokoh syariat Islam Samarinda pada masa pergerakan kebangsaan kakeknya ini dari pihak ayah bernama Haji Muhammad Soleh yang berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan sedangkan kakek dan nenek dari pihak ibunya berasal dari Banjarmasin Pada usia 5 tahun, Abdul Moes Hasan bersekolah di Mace J School yang didirikan oleh Amina Sjokwer bersama suaminya Muhammad Jaco Ia memperoleh ijasa Mulo dari Institut Heds Jonik Land Di samping itu ia juga memiliki ijasa Buwek Houdin A dan B serta menamatkan Hollands Inayelenski School atau HIS di Sungai Binang, Samarinda Pendidikan politiknya diperoleh dari AM Sang Haji seseorang tokoh pergerakan penyandar XPSII bersama Haji Agus Salim pada masa penjajahan Belanda Lalu pada tahun 19.1944 dalam usia ke-20 tahun Haji Abdul Moes Hasan ini menikah dengan Fatima yang lebih muda 4 tahun darinya dan ia dan Fatima ini dikaruniai 6 putra dan 1 putri mempunyai adik kandung bernama Muhammad Syakawi Hasan yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia periode 1982-1988 serta juga menjadi Ketua Majelis Kehormatan dan Penasehat Pengurus Besar PDGI periode 1988-2003 ya jadi itu mengenai penjelasan singkat biografi dari pendidikan serta juga keluarga dari Abdul Moes Hasan ini ya lalu kita masuk ke dalam pembahasan mengenai perjuangan serta politik dari Abdul Moes Hasan ini jadi ia berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia atau ini dan koalisi organisasi bernama Front Nasional pada tahun 1946 ia mendirikan ini cabang Samarinda lalu pada tahun 1947 ia ditunjuk ini menjadi Ketua Front Nasional kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung negara Republik Indonesia dan menentang kedudukan Belanda di Indonesia sikap ini bertolak belakang dengan empat kesultanan yang ada yang ada di keresidenan Kalimantan Timur yang lebih memilih bergabung dalam pemerintahan Federasi Kalimantan Timur bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes Panmuk Federasi Kalimantan Timur pernah menawarkan kedudukan sebagai delegasi dalam Bandung Federal Conference atau BFC yakni Konferensi Federal Bandung yang digagas oleh Panmuk namun Abdul Moes Hasan ini menolaknya karena konsekuen dengan sikap politik organisasi perjuangannya yang non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda ataupun pengikut dari Belanda hasil Konferensi Meja Bundar pada 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur bertergabung dalam Republik Indonesia Serikat keadaan ini tidak memuaskan Front Nasional dan kaum Republikan maka ia mempelopori tuntutan agar Kalimantan ini itu Kalimantan Timur khususnya keluar dari RIS dan berintegrasi ke negara Kesatuan Republik Indonesia tuntutan dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sehingga pada 10 April 1950 Kalimantan Timur resmi bergabung ke Republik Indonesia jadi itu mengenai kisah singkat tentang perjuangan serta politik dari Abdul Muis Hasan ya melanjutkan tentang biografi Abdul Muis Hasan jadi yang perlu kita ketahui disini Abdul Muis Hasan ini pada masa hidupnya pernah menjabat sebagai anggota DPR menjadi gubernur serta juga menjadi anggota MPR ya yang pertama jadi saya akan menceritakan dulu tentang bagaimana sih Abdul Muis Hasan ini menjadi gubernur Kalimantan Timur jadi pada tanggal 30 Juni 1962 Presiden Soekarno dikala itu menetapkan Abdul Muis Hasan sebagai gubernur kepala daerah tingkat 1 di Kalimantan Timur dengan keputusan Presiden nomor 260 garis miring M1962 kemudian Menteri Dalam Negeri Ipik Gendamana melantiknya pada 10 Agustus 1962 dalam sidang istimewa DPR di Kalimantan Timur program pertama yang dihasilkannya ialah adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada tanggal 27 September 1962 yang berupa menjadi nama Universitas Mulawarman di Samarinda pada tahun 1965 walaupun ia yang menggagas penghapusan sistem kesultanan namun ia tidak membiarkan adanya gerakan radikal yang hendak menghancurkan keraton peninggalan kesultanan Kutai di Tenggarong jadi dia ingin tetap melestarikan mengenai keraton-keraton yang ada di Tenggarong ini ia juga memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengamankan bangunan keraton tersebut ia juga mengirimkan polisi banjar ke Tenggarong untuk mencegah masa tentara suruhan Panglima Kodam Mulawarman Maijen Soehari Padmodi Wirio yang hendak membakar keraton Kutai dikala itu lalu pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden RI menggantikan Soekarno pada tahun 1968 Muir Haji Muir Hasan ini diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI keanggotaannya di MPR Orde Baru dikala itu seolah menegaskan bahwa selama menjadi gubernur Kalimantan ia memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI dalam hal ini rezim Orde Baru sangat ketat menggaliminasi orang-orang yang tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati dikala itu lalu ya bekerja di gedung Senayan itu selama 2 tahun hingga 1970 selanjutnya ya ditempatkan sebagai pegawai pegawai tinggi di perbatukan lembaga penyelenggaraan di penyelenggaraan kesejahteraan pegawai Republik Indonesia pada tahun 1971 sampai pada tahun 1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun jadi seperti itu oke baik sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir mengenai biografi tentang Abdul Muis Hasan disini jadi atas jasa dan pengabdiannya masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bar atau yang disingkat Lasaloka KSB mengusulkan kepada pemerintah nih untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Abdul Muis Hasan usulan ini dilakukan setelah seminar dan bedah buku Muis Hasan dalam Sejarah Perjuangan dan Repulusi di Kalimantan Timur pada tanggal 2 Juni 2018 di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan menghasilkan kesimpulan bahwa Abdul Muis Hasan ini memenuhi syarat sebagai calon pahlawan nasional naskah deklarasi usulan calon pahlawan nasional tersebut dibuat dan dicanda tangani oleh 4 deklarator Muhammad Sarif sebagai selaku koordinator deklarator serta pajar alam Arief Muhammad dan Nabila Nandini yang masing-masing dalam audiensi antara tim Lasaloka KSB dengan pemerintah kota Samarinda di rumah jabatan wali kota Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2018 wali kota Samarinda yang didampingi sekretaris daerah Sugeng Hairudin Stab Dinas Komunikasi dan Informatika kota Samarinda yaitu Mas Rublo dan Stab Dinas Sosial akan menindak lanjuti usulan tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku nih hal ini tertuang dalam berita acara yang ditanda tangani oleh wali kota Samarinda dan koordinator deklarator ya jadi itu saja yang saya bawakan mengenai tentang biografi Abdul Muis Hasan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh